Saya umur 42, punya anak satu, istri saya satu, istri saya Bantak, saya Jawa, kerjaan saya driver online. Jadi buat saya ikut open mind, ini baru pertama kali, biasanya saya cuma nonton itu di TV, jadi belum pernah open mind sama sekali. Jangan kan open mind, ngeliat live aja baru kali ini, dan langsung ikut open mind. Tunggu dulu, deg-degannya itu loh Pak. Pasti semua orang ngerasain, kalau yang deg-degan, yang saya rasain jantung itu copot, dan nggak cuma copot tapi ke bawah. Ini parahnya ngegantung di daerah sini, jadi di daerah sini cenut, 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 dari tadi tuh mau ke toilet, nggak bisa. Ternyata cuma perasaan doang, ternyata. Pas dipanggil, kayaknya keluar dikit. Baru kali ini ngerasain open mind, deg-degannya kayak gini, dan akhirnya tapi pembelajaran buat saya, untuk ikut open mind, ketika saya ngeliat di TV, ngeliat temen-temen open mind atau stand up comedy, ketika nggak lucu, saya nggak boleh nginyer lagi. Beneran. Dulu mungkin dia bilang, nggak lucu nih, ternyata susah banget, yang kan ngebuat orang ketawa. Mata sedeg-degan aja berat banget. Jadi kali ini bener-bener untuk belajar, kayaknya saya ikut ke sini, saya nyoba, dan awalnya saya ingin ikut ke sini, karena tadinya saya bener mau ikut sekolah, sekolah Indonesia School of Comedy. Terus ternyata pas mau ikut, diinformasi sama admin-nya, buat saya lumayan mahal. Buat saya, karena saya data online, terus akhirnya dibilang, oh ada diskom kok. Diskom pun tetap mahal buat saya. Tapi akhirnya dibilang, nggak ikut aja, dateng aja setiap Jumat. Makanya di sini saya, katanya bisa latihan, free segala macam untuk latihan, untuk bisa, untuk stand up comedy. Tapi itu cerita, bukan cerita ininya ya, awalnya. Tapi cerita awalnya, ini saya ikut sekolah, mau ikut sekolah stand up comedy, itu sebenarnya karena istri saya. Istri saya tuh, kita sering nonton TV, kita memang suka nonton stand up comedy. Kita sering membahas tentang stand up comedy. Dan baru sering diskusi dan kerasa bahwa, oh orang yang open mic, orang stand up comedy, itu tuh orangnya cerdas, orangnya pintar, orangnya cerdik, smart. Terus istri bilang, kamu kayaknya ikut deh, kamu tuh pintar, kamu tuh smart, dibilang gitu. Karena dipuji, saya puji balik dong ke istri. Nggak lah, nilai ku hancur kok waktu sekolah, kamu tuh yang bagus rankingnya. Terus istri dia diam, tampangnya tuh susah banget dia. Loh, kok kamu kenapa? Baru kali ini saya melihat tampang istri saya susah banget. Tiba-tiba dia nangis. Bang, kamu itu pintar. Aku ini yang bodoh, buktinya aku ini punya suami kamu. Dia bilang gitu. Kalau aku pintar, nggak mungkin aku punya suami kamu. Kamu ikut open mic, biar berhasil. Jangan jadi driver online terus, katanya gitu. Terus akhirnya, setelah dipikir-pikir, kok tau sendiri, kalau orang Batak udah nyuruh. Tapi, walaupun istriku Batak, yang ter-dibilang sangarlah segala macem. Begitu-begitu, istriku tunduk sama aku. Sebagai istri, dia harus tunduk, karena aku suami. Tapi, ciri-cirinya dia ikut, apa, ciri-cirinya dia tunduk sama aku, dia itu, logatnya, sudah nedok kayak aku. Serius, dia nedok sama aku. Sampai sih kayak aku. Berarti dia tunduk sama aku. Horas, boleh ate. Terima kasih. Terima kasih.